hai 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 nah kisah di godama solo gamenya dan silakan coba langsung review GFS yang versi offline dan ini yang paling mirip dengan CSGO Oke kita akan coba langsung review kita karena ada beberapa orang yang request untuk review GFS yang mirip CSGO Oke kita akan coba langsung review nah yang pertama kita udah masuk kita dalam gamenya dan untuk tampilnya kayak gini nah disini untuk kraternya masih belum pakai skin kita Oke kita akan coba langsung review untuk menunya yang pertama kita review ke menu settingan atau pengaturan untuk menu setting pertama disini ada setting bahasa kisah dan disini untuk bahasa kalian bisa pakai bahasa Indonesia yang kedua disini ada grafis nah untuk grafis disini saya pakai yang tinggi semua bisa untuk resolusi kita naikkan disini kalian bisa atur kisah untuk grafisnya yang ketiga disini ada audio nah untuk audio juga bisa kalian atur disini ada game nah untuk game disini untuk sensibilitas kisah kalian bisa atur disini disini untuk settingnya lumayan banyak kisah nah untuk settingnya nanti kalian bisa atur sendiri kisah oke yang kedua kita akan coba ke mana lu kisah oh kita akan coba ke senjatanya nah yang pertama disini ada krater kisah tapi karakternya semua harus bisa dibeli kisah belinya harus pakai uang guys uang asli lagi oke ada koleksi nah disini untuk senjata kisah tapi disini saya masih punya satu aja kisah belum ada banyak nah disini untuk punya kalian bisa gaca kisah disini untuk penyimpannya oke kita langsung aja kembali kisah dan silakan coba langsung aja bermain oh ya kisah disini untuk gamenya ini yang versi original kisah jadi nggak unlimited karena untuk unlimited juga nggak ada kisah versi modinya oke kita langsung aja bermain kisah pertempuran nah untuk mode mainnya disini ada mode offline kisah kalian bisa pilih untuk mapnya dan untuk mapnya juga lumayan banyak kisah ada multiple main kisah yang multiplayer tapi disini kalau harus online kisah ada LAN juga nah untuk LAN ini kalian bisa gini kisah mabar disini mabar online kisah ini yang hotspot yp ini kalian bisa mabar dengan apa namanya dengan cara offline kisah nah disini kalian bisa masukkan ID nya atau IP server kisah oke kita langsung aja main di mode offline kisah nah untuk map disini ini ada lumayan banyak kita akan coba pilih oke kita kembali dulu untuk map biar mirip kayak CSGO kita pilih yang nomor 2 aja kisah biar mirip Oke kita langsung aja disini ada modenya udah bangkit lagi kisah Oh ini untuk modenya kalian bisa pilih kita pilih aja yang bangkit tadi pengatur server nggak perlu baru kita langsung aja bermain kisah kita klik pertempuran oke dan kalian bisa tunggu nah disini kita harus pilih kini kisah karakter kita pilih yang teroris oke disini ada masalah kisah dan bisa kalian disini untuk apa namanya untuk grafiknya dan untuk mapnya ini mirip kisah kayak di apa namanya kayak di CSGO bisa kalian lihat nah disini untuk grafiknya Oke untuk sesuai ini sekitar 1 giga kisah mungkin full sekitar 2 giga untuk link kalian bisa cari kisah di apa namanya di pin komentar Oke kita akan coba lanjut bermain kisah oh disini ada musuh kita akan coba serang oke kita mati kisah disini karena apa nama kanak tombolnya saya belum mati kisah Oke disini ada musuh kita akan coba pakai skupnya kisah oke apakah senyata bisa diambil oh bisa kisah untuk senyata bisa diambil kalian bisa ganti untuk senyata kisah oh ini ada tembak uh mati kisah apakah disini kita bisa beli senyata kisah atau tidak kita akan coba cek kisah disini kita masih nonton karena kita mati di awal oh disini untuk senyata kalian bisa kita beli bisa kita pilih ini enggak bisa kita pilih aja yang ini Oke apakah udah kepasang kita enggak perlu beli lagi sah oke untuk senyata udah kepasang kita langsung aja bermain suri bisa untuk videonya agak lama sabar karena masih sibuk bisa yang penting channelnya enggak saya jual uh mati lagi guys di sini untuk game-nya agak susah bisa karena saya biasanya pakai tiga jari bisa untuk bermain kita akan coba cek apakah bisa disitik game Oke pengatur server mode ubah peta pengaturan game disini untuk kontrolnya enggak bisa diatur bisa tata letak Oh ini bisa guys Oh ternyata bisa diatur bisa jadi kita oke tiga jari Oke udah pasang ini tombol kembalinya dimana guys Oh udah langsung bisa Oke kita langsung aja main pakai tiga jari let's go kita main sampai apa nah skornya lumayan gisah atau video nggak lama Oke uh Oke kita ambil senyata dulu bisa Oh kita lupa bisa apa namanya gini loh ada musik bagus kita lupa bisa beli senjata Aduh mati lagi Nah sekarang kita beli senjata gisa nah disini ada iklan karena untuk datanya saya hidupkan bisa nanti kalau bisa matikan sudah tanya oke lanjut kita langsung beli senjata senjata air kita beli AKM bisa Waka 47 bukan akan bisa tapi lagi di apa nama di pubg namanya AKM guys Oke kita langsung main gisah disini yang paling mirip dengan chest go gini gisah mapnya Oke langsung Oke apakah kita yang dapat kill disang atau gisah sepenuhnya gimana kedua Aduh reload gisah jadinya kita mati guys di sini kita udah mati sebanyak lima atau empat kali bisa lumayan banyak karena kita enggak pernah main game ini bisa kita akan coba blizzard kan biar terlalu kayak di free fire sekali hit biar langsung mati gisah Oke musuh uh mati guys coba lagi tuh nggak kena nggak kena kena bener-bener oke kita arahin tembak Aduh nggak kena tembak Aduh nggak kena Cuk tembak uh uh nggak kena gisah udah mati sini ada pisau juga bisa di sini game udah berakhir bisa dan skornya Apakah kita menang bentar kita cek dulu bisa di sini nama kita yang mana bisa tapi di sana tulisnya tadi menangis abadi yang ini kita menangis ya lagi samgir kita aja gisah revinto GFS yang mirip dengan CSGO tapi kalian yang hidup gamenya kalian bisa cari di pin komentar Gisa Oke mungkin kita aja video saya see you next time to video video